Halo guys bersama Mr Andre lagi kali ini Mr Andre berada di sebuah kota-kota mana kali ini yang didatangi Mr Andre ini dia ya lihat petanya ya kotanya ada di sebelah sini Mr Andre kali ini akan mereview sebuah hotel Mr Andre sudah pernah datang ke beberapa kota kayak di Gresik, Manggelang, Purworejo, Wonosobo, Purwodadi, Glurapati dan lain-lain kali ini Mr Andre akan mereview hotel ini ya kenapa kok hotel ini yang Mr Andre review karena hotel ini sangat istimewa ya dibandingkan beberapa hotel yang telah Mr Andre pernah inapin ya pernah inap disitu hotelnya adalah hotel ini ya hotel ini berada di sebuah kota di sebelah timur kota Demak bernama kota Kudus nama hotelnya hotel sentral hotel sentral ini sangat istimewa karena ada beberapa poin yang menurut Mr Andre nilainya itu adalah excellent walaupun sebenarnya ini bukan bintang 5 ya tapi ini excellent apa saja sih kelebihannya dari hotel ini check it out belum kita mereview ada baiknya kita juga tahu kenapa ada istilah bintang 1 bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 5 ya di rating klasifikasi hotel ya jadi hotel itu pada tahun 1958 ya ada sebuah majalah ternama ya Forbes travel guide itu dia mengklasifikasi hotel-hotel untuk panduan orang tour tour dan travel ya jadi ada bintang 1 bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 5 dan ada yang paling bawah di Indonesia ya itu adalah sering yang bagi hotel yang tidak memiliki klasifikasi bintang 1 kita menyebutnya hotel melati hotel melati itu juga ada klasifikasinya melati 1 melati 2 dan melati 3 hotel melati 1 itu adalah untuk hotel yang jumlah kamarnya itu 5 ya cuma 5 kamar itu namanya hotel melati 1 hotel melati 2 itu antara 10 sampai 15 15 dan di atas 15 itu hotel melati 3 dan di atas hotel melati itu namanya hotel bintang 1 perbedaannya dengan hotel melati ini adalah pasitannya sama ya ada kamar meja resepsioner cuma kalau di bintang 1 ini ada tambahnya yaitu ada restorannya jadi kalau ada hotel sudah ada restorannya itu sudah dipastikan itu pasti bintang 1 lebih lah itu perbedaannya jadi ada air panas ada terlengkap lah ada kamar mandi dan sebagainya cuma kalau yang bintang 1 itu pasti ada restorannya terus apa bedanya dengan hotel yang berbintang 2 ya kalau hotel yang berbintang 2 itu perbedaannya adalah layanan tamunya itu ada kamar suite ya jadi selain kamar yang standar yang biasa ya itu aja ada pilihan kamar suite atau yang bisa double kedua orang untuk twin bay dan lain-lain itu kamar yang bintang 2 terus yang bintang 3 itu fasilitasnya hampir sama cuma yang di hotel bintang 3 itu kecenderungannya adalah berada di pusat kota dan itu jumlah kamarnya itu lebih dari 30 ya jumlah kamarnya lebih 30 dan yang punya minimal 2 kamar suite terus itu yang hotel yang bintang 4 itu adalah punya standar kelengkapan dasar dari fasilitas mewah ya hotel bintang 4 ya misalnya tempat fasilitas gym kolam renang dan tempat perbelanjaan misalnya itu hotel berada di dekat tempat perbelanjaan itu dipastikan hotel atau mungkin dekat dengan kantor kantoran itu pasti hotel bintang 5 dan hotel yang tertinggi adalah hotel bintang 5 tamu akan dilayani seperti raja ya jadi hotel bintang 5 ini kamar suite nya minimal adalah 100 kamar jadi ini sangat dan minimal kamar dan hotel ini dijamin ya orang yang masuk ke hotel hotel bintang ini akan dijamin pelayanan seperti raja dan standar dari pelayanannya itu adalah kronnya itu juga harus bisa berbahasa asing ya karena pastinya akan ada banyak yang datang itu adalah orang dari hotel bintang 5 beberapa tahun terakhir ini juga ada klaim bahwa ada hotel bintang 7 ya hotel itu bukan obat sakit kepala ya jadi ada hotel bintang 6 dan bintang 7 itu ada fasilitasnya yang itu hotel bintang 6 ini koron ada berada di daerah Dubai ya karena disana itu bener-bener ekstra personal ya jadi orang-orang yang disana itu yang bisa masuk kamar itu karena sangat mahal juga dan pelayanannya sangat excellent disana oke mari kita sekarang mencoba mereview ya karena udah kita udah tahu bintang-bintang 1-5 kita akan mereview hotel yang Mr. Andre anggap halaupun ini mau bintang 2 ya kalau misalnya dari bintang 2 ini sangat excellent karena kita lihat di video berikut ini ya jadi ruangannya ini dari depan mampak ya videonya dari depan seperti ini terus ruangannya juga ada restorannya ya ruangannya sangat luas terus ada ini hotel ini adalah tiga lantai dan kamarnya itu dia lebih dari 30 kamar juga oke di sini ada juga fasilitas liftnya juga pelayanannya ada restoran juga kalau buat teman-teman yang lagi sedang berwisata ke arah Semarang ke arah timur ya ke Pati Lora Mr. Andre merekomendasikan untuk teman-teman semua menginap di hotel ini ya karena hotelnya sangat luar biasa dan yang penting tidak ada nyamuk ya teman-teman semua karena kalau misalnya hotelnya sangat bagus kalau ada nyamuk ya Allah ini tidak ada oke demikian review dari Mr. Andre tentang hotel sentral ini dan apa perbedaan bintang 1 bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 5 semoga teman-teman suka dengan video dari Mr. Andre jangan lupa untuk subscribe like dan share Mr. Andre akan mereview lain-lain juga akan explore banyak tempat yang berada di seluruh Indonesia see you